Terima kasih Di neta temulapang teh Kementerian Pertanian ngaliwatan Pusat Penelitian Pengembangan Hortikultura ngalakonan panen munggaran tanaman hias jenis krisan di Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. Ketak ngamengkarkan perantai nilai turta ngipukin binih krisan dataran rendah mengerupa inovasi pikir ngarojong turta ngarunjatkan daya saing industri floricultura, kalawan basis sumber daya nasional. Diseminasi inovasi varietas krisan dataran rendah, turta teknologi budidaya krisan mutakhir, pikir ngarojong kamekaran agrobisnis floricultura, anuboga daya saing, sarta ngalakonan akselerasi proses transfer teknologi, tur ngarunjatkan adopsi inovasi, kupatani lebah ngarojong, ketak ngurangan kanak gumantung nasarana produksi impor. Liantik itu, nggoni ngawangun sinergi gawe dina pembangunan industri floricultura nasional, etak kegiatan teh dilakonan pikir njadi fasilitas komunikasi antar stakeholder. Kukituna ngaliwatan etak kegiatan teh, wargan ngadareg-deg bisa nite nanti kadeketan etak keunggulan teknologi anudipidangkin, nyata patalijeng teknik ngabinihkan tanaman hias, teknik ngarangkei kembang, sarta varietas unggul anyar dataran rendah. Varietas tanaman hias krisan dataran rendah mengerupa tarekah anyar, pikir ngarunjatkan temuh na ekonomi sakum na patani di daerah. Kapus Litbang Hortikultura Kementerian Pertanian, Hardi Yanto, Netelaken pihak nadiawegan kusakuna panalungtik, saya agak ngarojong patani di ngaronjatkan temuh na ekonomi, ngaliwatan terbosan inovasi varietas unggul tanaman hias krisan di dataran rendah. Anu paling penting, ketak pemerintah daerah di nangamengkarkan tanaman hias jenis krisan, etak perak-perakan melaken tanaman hias jenis krisan di dataran rendah teh, pikiran namunggaran dilakonan di Kabupaten Cianjur, turta hasilnya kawilang nyugemaken. Kukituna etak ketak teh di piharap mampu ngaronjatkan tumbuh na widang ekonomi patani tanaman hias utamana di Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV